Aduh lagi nih lor, jembatan yang dikeluhkan wargo nih, sikok lagi nih Yaitu jembatan Harmoko nih, di wilayah kecamatan Beram Itam Kembali dikeluhkan wargo sekitar maupun pengguna jalan Sebab terlihat lantai jembatan yang terbuat dari pelat besi mulai rusak atau berlobang dan berkarat Terkait hal ini, Dinas PPR Tanjung Jabung Barat memastikan akan melakukan perbaikan Terhadap jembatan tersebut, nah katanya emang iyo nak dibaikin Pado anggaran APBD perubahan tahun 2022 ini lor Nah mudah-mudahan nih, secepatnya lah dibaikin Dari Pado lagi masyarakat dan wargo ngeluh terus Ya ini informasinya, kita pantau, dipantauan, Bang Jek Beginilah kondisi jembatan Harmoko yang kembali dikeluhkan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan Terlihat saat ini, kondisi jembatan Harmoko saat ini sudah mulai rusak Atau plat lantai jembatan tersebut berlubang dan berkarat Selain itu, kondisi jembatan yang seperti ini juga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan warga Terutama bagi pengendala roda 2 ketika melintasi jembatan tersebut Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat Hilman Hidayat menyampaikan Jembatan Harmoko tersebut memang kerap rusak terutama di bagian lantai Sebab lantai jembatan tersebut terbuat dari plat besi sehingga rawan rusak dan berkarat Namun terkait hal tersebut, Dinas PUPR akan mengambil langkah yang efektif Karena jalan tersebut merupakan penghubung antardesa Sehingga sangat membantu masyarakat sekitar desa menuju kota Kuala Tungkal Dengan demikian, pada anggaran APBD perubahan nanti Piatnya akan melakukan perbaikan, minimal menggunakan rigit beton Sebab diakui Hilman, jembatan Harmoko ini memiliki panjang sekitar 60 meter Dan menelan anggaran yang diperkirakan sekitar 15 miliar rupiah jika jadi dibangun Di APBD perubahan ini kami mau coba menganggarkan untuk perencanaan yang menggunakan jembatan beton Setiap tahun itu kita pemeliharaan terus Daripada kita pemeliharaan terus ya kita mau coba tingkatkan menjadi jembatan beton Surya Kurniawan, Cek TV, Melaporkan